Intro Sahabat Permata TV yang tercinta Satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eseh Mintarja Bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau Penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan Ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan Cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia Diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali Kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa Sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat Kepuasan dan hikmah diadataranya kepada panjenengan semuanya Dengan judul Tanah Warisan Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada seri yang ke-39 Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Kitambi pun kemudian terdiam Ia memberi kesempatan Nyai Purwito Untuk mengendapkan perasaannya Yang agaknya sedang terguncang Dalam kesenyapan itu Terdengar suara burung perenjak berkicau di atas batang-batang perdu di halaman Melonjak-lonjak dengan riangnya Melonjak dari satu dahan ke dahan yang lain Sejenak kemudian dengan terbata-bata Perempuan tua itu bertanya Apakah kau berkata sebenarnya Kitambi Kitambi menganggu Iya Nyai Aku berkata sebenarnya Perlahan-lahan kepala Nyai Purwito tertunduk Tertunduk dalam-dalam Betapapun ia bertahan Namun titik-titik air matanya Telah jatuh satu-satu di pangkuannya Begitu cepat Kitambi Desis Nyai Purwito Kitambi tidak menjawab Begitu cepat Aku harus menjawab persoalan ini Kitambi masih tetap berdiam diri Dan perempuan tua itu pun terdiam pula Yang terdengar adalah isak halus yang terpahantahan Kitambi Berkata Nyai Purwito itu kemudian Adalah suatu kebahagiaan Apabila aku dapat menyambut anakku itu Memasuki rumah ini Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya Apakah hal itu Tidak dapat kau lakukan Nyai Maksudku Apakah Bramanti Tidak dapat diajak berbicara dengan baik Bramanti adalah anak yang rendah hati Anak yang baik Mungkin ia dapat mengerti apa yang kau risaukan Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi keraguan-raguan masih tetap membayang di wajahnya Dimana anak itu sekarang Kitambi? Ia bertanya Ia berada di seberang Kali Kuning, Nyai Di seberang Kali Kuning? Pada siapa ia tinggal di sana? Tidak ada siapapun juga Ia tinggal di hutan rindang itu Tetapi jangan kau cemaskan Sudah menjadi kebiasaannya hidup di sembarang tempat Hal itu tidak akan membuatnya sakit Badan maupun hatinya Tetapi ia menyimpan suatu pengharapan Bahwa ia dapat diterima hidup di antara masyarakat sewajarnya Itulah pesan yang harus aku sampaikan kepadamu, Nyai Apakah kau sudah bertemu dengan anak itu? Panggiring menemui aku di tengah sawah Tanpa seorang pun yang mengetahuinya Perempuan tua itu menganggu-anggu Kemudian ia pun bertanya Apakah katanya? Nyai Jawab Kitambi sambil bergeser sejengkal Panggiring ingin hidup seperti manusia sewajarnya Ia berpesan kepada aku Apakah kau dan Bramanti dapat bermurah hati Memberinya sejuil tanah untuk mendirikan sebuah kubu kecil? Ia akan tinggal di kademangan ini Hidup di sini Di tanah kelahirannya Ia akan bekerja sebagai apapun juga Menjadi orang upahan di sawah Mengangkut kayu Atau apapun juga Titik air mata dari mata Nyai Purwito menjadi semakin deras Bagaimana dengan cara hidupnya yang lama? Kitambi mengerutkan keningnya Kemudian diceritrakannya tentang perempuan tua yang kehilangan anaknya Karena dibunuh oleh Panggiring sendiri Diceritrakannya Betapa hatinya menjadi lulu Panggiring sebagai seorang perampok yang dasar sudah mati Desis kitambi Kemudian Nyai Purwito menganggu-anggukan kepalanya Aku bersyukur kepada Tuhan Bahwa anakku telah direnggutnya dari dunia yang hitam Nyai Purwito berhenti sejenak Lalu katanya Tetapi Bagaimana dengan keluarga ini? Nyai Berkata kitambi Berkatalah kepada Bramanti Aku mengharap bahwa ia dapat mengerti Nyai Purwito menarik nafas dalam-dalam Terbayang kembali dua dunia yang pernah dihuninya Terbayang wajah dua orang laki-laki jantan Yang pernah singgah di hatinya Oh Alangkah nistanya aku Tangisnya di dalam hati Sekarang aku harus menghadapi persoalan yang paling sulit Dua orang anak laki-laki jantan seperti ayahnya masing-masing Tetapi justru perbedaan ayah itulah yang menjadi soal Kembali mereka terlimpar dalam kebekuan Kitambi menunjukkan kepalanya Sedang Nyai Purwito sekali-kali mengusap matanya yang basah Berbagai kemungkinan telah membayang di angan-angannya Sekali tampak olehnya wajah Bramanti yang tersenyum Namun sejenak kemudian Wajah itu menjadi buram Aku sama sekali tidak dapat menduga Apa yang akan dikatakannya Desis perempuan tua itu Kitambi menarik nafas dalam-dalam Ia dapat mengerti betapa sulitnya Masalah yang dihadapi oleh Nyai Purwito Tetapi Aku adalah ibunya Berkata perempuan itu kemudian Apapun yang akan terjadi Adalah kewajibanku untuk berusaha Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya Itu adalah pendirian seorang ibu Meskipun anaknya telah dewasa Dan bahkan telah lama tidak pernah dilihatnya Namun pada suatu saat Dimana diperlukan Maka seorang ibu masih juga berkata Aku adalah ibunya Bahkan seandainya masih juga mungkin Anak itu pasti masih akan ditimangnya di bangkuan Aku berdosa Berkata Nyai Purwito Mudah-mudahan Tidak akan ada kesulitan apapun juga Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya Kapan Nyai berkesempatan Untuk memberitahukan kepada aku Supaya apabila panggiring menemuiku setiap saat Aku akan dapat memberikan jawabannya Aku akan berusaha secepatnya Kitambi Jawab Ibu Bramanti Tetapi aku mengharap kau menemani aku Mungkin aku akan mendapatkan kesulitan untuk mengatakannya Dalam keadaan yang demikian Kau akan dapat membantuku Kitambi Kitambi tidak segera menjawab Ia sama sekali tidak berkeberatan Untuk membantu Nyai Purwito Menyatakan maksud panggiring itu Tetapi kapan? Nyai Purwito yang masih dibayangi oleh kegelisahan dan kecemasan Itu berkata Kapan kau dapat datang lagi? Setiap saat Nyai Semakin cepat Memang semakin baik Kitambi Aku akan segera menemukan kepastian Tidak lagi terombang ambing oleh ketidaktentuan seperti saat ini Ia itu akan lebih baik Bagaimana kalau kau menunggu sejenak Sampai Bramanti pulang dari bendungan? Sekarang? Ia sekarang Apakah kita sudah siap untuk mengatakannya? Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam Jawabnya kemudian Aku kira tidak ada bedanya Kitambi Kita tinggal mengatakannya Masalah selanjutnya akan tergantung sekali pada sikap Bramanti Kitambi mengangguk-angguk pula Iya Memang tergantung sekali pada sikap Bramanti Jadi bagaimana? Apakah kita akan menunggunya sekarang? Kitambi menjadi ragu-ragu sejenak Kemudian jawabnya Baiklah Nyai Mumpung aku tidak mempunyai pekerjaan lain hari ini Terima kasih Kitambi Kau akan dapat mengatakan apa yang sebenarnya kau dengar dari mulut Panggiri Sedang aku akan minta kerelaannya Agar ia tidak berkeberatan memberikan sepotong tanah kepada kakaknya Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Aku akan mencoba membantumu Nyai Tetapi kau harus berhati-hati Agar anak itu tidak tersinggung Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi ia tidak menjawab Kepalanya tertunduk dan jantungnya berdebarat Terbayang betapa Bramanti akan melonjak mendengar permintaan yang tidak akan pernah disangka-sangkanya Keduanya terperanjat ketika pintu berderit Sesosok tubuh melangkahi telundak pintu dengan kepala tertunduk Kau Bramanti Kesis ibunya Ya ibu Begitu cepat Bramanti mengangguk-angguk Sejenak ibunya terdiam Ditatapnya wajah Kitambi yang justru sedang menatapnya Tidak seperti biasanya Bramanti langsung ikut duduk di antara mereka Di atas sehelai tikar pandan di peringkitan Ibunya menjadi berdebar-debar Bramanti hampir tidak pernah berbuat demikian Biasanya Bramanti selalu berada di luar Di bawah pohon sawo atau di kandangnya Jarang sekali ia dengan begitu saja langsung duduk menemui tamu ibunya Meskipun ia kenal betul dengan orang itu Kitambi pun melihat sesuatu yang lain pada anak muda itu Wajahnya tidak secerah wajahnya sehari-hari Apakah sesuatu telah terjadi atasnya Bertanya Kitambi di dalam dirinya Apabila demikian Maka lebih bijaksana Apabila masalah panggiring ditundanya lebih dahulu Namun ternyata Kitambi tidak mendapat kesempatan Agaknya Ibu Bramanti yang gelisah itu Tidak dapat menahan hatinya lagi Sehingga sebelum mereka membicarakan sesuatu yang lain Nyai Purwito dengan suara gemetar berkata Bramanti Mumpung kita dapat bertemu Kitambi agaknya telah menyimpan sesuatu yang perlu kau dengar langsung daripadanya Aku minta kau dapat menanggapinya dengan tenang Menurut aku Bramanti Apa yang akan dikatakan oleh Kitambi itu Perlu perhatian yang seksama dan bersungguh-sungguh Dengan demikian Keputusan yang kita ambil Tidak akan kita sesali di kemudian hari Perempuan tua itu berhenti sejenak Sementara Bramanti masih tetap menunjukkan kepalanya Apakah kau mendengarnya Bramanti Bramanti mengangkat wajahnya Dipandanginya ibunya dan Kitambi berganti-ganti Aku membawa pesan untuk keluarga ini Bramanti Berkata Kitambi dengan hati-hati Bramanti masih tetap berdiam diri Seperti pesan ibumu Dengarkanlah pesan itu dengan tenang tanpa prasangka apapun Kami tahu bahwa keputusan terakhir terletak di tanganmu Kalau kau mengiyakan Baiklah dan kami akan berterima kasih Tetapi kalau kau berkebratan Apa boleh buat Asal kau telah memikirkannya baik-baik Bramanti menarik nafas dalam-dalam Dan tiba-tiba saja jawabnya telah mengejutkan Kitambi Kitambi dan ibunya Sehingga sejenak merekalah yang kemudian membeku Bahkan serasa jantung mereka pun berhenti berdetak Aku sudah mendengar semuanya paman Kitambi yang membeku itu kemudian berusaha mengatur perasaannya Ketika dadanya telah mulai menjadi tenang Injah pun bertanya Apakah yang telah kau dengar Bramanti Kakang Panggirim telah datang Bukankah begitu Bukankah ia ingin tinggal di katemangan ini pula Dan bahkan di atas tanahku ini Dari mana kau tahu Bramanti Bertanya ibunya terbata-bata Aku tidak pergi ke bendungan Ketika aku melihat kelainan sikap paman pambi Aku mencoba mendengar pembicaraan paman dan ibu Mula-mula aku tidak bermaksud mendengarkan seluruhnya Aku hanya sekedar ingin tahu Tetapi yang paman bicarakan dengan ibu Ternyata telah sangat menarik perhatianku Ibu Bramanti itu bergesa Dan raya menjadi semakin cepat mengalir di seluruh tuburnya Karena itu Aku telah mendengar seluruh pembicaraan ibu dengan paman Sehingga paman tambi tidak usah mengulanginya lagi Di tambi seakan-akan memang telah terbungkam Dipandanginya saja wajah Bramanti tanpa berkedip Ternyata setelah berhadapan langsung dengan anak muda itu Ibu Bramantilah yang berhasil cepat menguasai perasaannya Karena bagaimanapun juga Bramanti adalah anaknya Sehingga jalinan hubungan di antara mereka Jauh lebih rapat daripada kitambi Sehingga dengan demikian Maka betapapun lambatnya Namun Bramanti mendengar ibunya bertanya Kalau kau sudah mendengar Bramanti Bagaimanakah jawabannya Bramanti tidak segera menjawab Wajahnya menjadi semakin buram Dan dadanya menjadi semakin bergetar Pertanyaan serupa itu adalah pertanyaan yang paling sulit baginya Sekilas terbayang di dalam angan-angannya Seorang perampok berambut panjang Berbumis dan bercambang Dengan kasar ia merenggut nyawa orang-orang yang telah dipilih menjadi korbannya Tanpa belas kasihan Ia memeras Menghancam Membunuh dan segala macam kekejaman-kekejaman yang lain Bramanti menarik nafas dalam-dalam Terniang di telinganya Kata-kata kitambi itu Bahwa panggiring kini telah meninggalkan dunianya Namun ia berkata di dalam hatinya Aku tidak yakin Bahwa orang yang telah menghayati hidup seperti kakang panggiring itu Dapat meninggalkan cara hidup yang demikian Kakang panggiring adalah perampok yang lebih kasar dan lebih puas dari panembahan sekarjakan Mungkin ia baru terguncang Oleh suatu peristiwa yang dapat menyentuh jantungnya Tetapi pada suatu saat Ia pasti akan kampuh lagi Jika demikian Maka ketemangan ini pasti akan ditelannya Seluruhnya Dan jauh lebih serakah dari panembahan sekarjakan Bramanti Bramanti mengangkat wajahnya ketika ia mendengar ibunya mendesah Bagaimana Bramanti Apakah kau dapat mengerti Bramanti mengerutkan keningnya Sekilas bergesir kecemasan tentang ketemangan Tentang halaman dan rumahnya itu yang kemudian mengguncang dadanya adalah Tentang Ratri Ratri selalu bertanya tentang kakang panggiring Katanya di dalam hati Gila Kenapa orang itu yang diharapkannya pulang Pada saat kakang panggiring pergi Ratri masih seorang gadis kecil Perasaan apakah yang telah membeli di hatinya Sehingga seakan-akan Ia telah merindukannya Bramanti mengumpat di dalam hati Sekali lagi ia menyalahkan temunggul Yang terlampau berprasangka kepadanya Aku kini harus mengalami Disiksa oleh perasaan itu Seperti yang pernah dialami oleh temunggul Dan bahkan yang sampai saat ini masih juga dideritanya Sekali lagi Bramanti menarik nafas Ketika ibunya mendesaknya Bramanti Aku mengharap Bahwa kau dapat mengerti perasaanku Aku adalah seorang ibu Ibumu Namun juga ibu panggiring Kitambi menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia tidak segera menyahut Ia dapat merasakan betapa berdi hati Nyai Purwito Tetapi ia tidak dapat membantunya lebih banyak Daripada mencoba meyakinkan Bramanti Bahwa panggiring itu Benar-benar akan berusaha memperbaiki dirinya Paman Berkata Bramanti Sebaiknya Paman mengatakan kepada kakang panggiring Untuk kepentingannya dan kepentingan keluarga yang sedang akan bangkit ini Lebih baik ia meninggalkan kademangan Candi Sari Bramanti Potong ibunya Bramanti berpaling Ditatapnya ibunya yang masih menitikan Menitikan air matanya Ibu Aku kirain adalah jalan yang paling baik buat kita semuanya Kakang panggiring sebaiknya berada di tempat yang baru sama sekali Yang belum ada mengenalnya Ia akan mendapat penghargaan yang wajar Apabila ia benar-benar akan meninggalkan cara hidupnya itu Ia akan menjadi warga di tempat yang baru itu sebagai warga yang baik Tetapi di sini Setiap orang akan berprasangka kepadanya Jadi Maksudmu kau telah menolak kedatangan kakakmu di rumah ini Bramanti menarik nafas dalam-dalam Katanya kemudian Sebaiknya ibu Sebaiknya kakang panggiring tidak kembali Bramanti Itukah keputusanmu Bramanti tidak menjawab Tetapi kepalanya terangguk kecil Tiba-tiba tangis perempuan itu pun seakan-akan tercurah tanpa dapat kita hanya lagi Betapa ia menyesali semua peristiwa yang pernah dilaluinya Terbayang kembali berbagai macam tata kehidupan yang pernah dialaminya Semakin lama menjadi semakin jelas Tetapi perempuan itu tidak dapat mengatakan Tetapi apakah ia harus melepaskan panggiring begitu saja dari hatinya Di antara Di sini Hampir setiap orang sudah dikenalnya Justru kesediaannya mengakui kesalahannya tanpa bersembunyi itu Adalah pertanda bahwa ia telah benar-benar berusaha menghentikan tata cara hidupnya yang kotor itu Di antara kita Ia akan selalu dapat diperingatkan bahwa jalannya telah tersesat Tetapi Bramanti menggelengkan kepalanya Dipandanginya ibunya yang sedang menangis Tampaklah keningnya menjadi tegang Perlahan-lahan ia berkata Paman Aku tidak dapat mempertanggungjawabkannya Mungkin sehari dua hari Kita dapat memberinya peringatan Tetapi pada hari-hari berikutnya Apabila ia telah jemuh dengan pekerjaannya yang didapatnya di kademangan ini Dan apalagi apabila satu dua orang kawan-kawannya mencarinya Maka kademangan inilah yang akan menjadi korban Bramanti berhenti sejenak Lalu katanya Akhir-akhir ini Dengan susah payah kita telah berusaha melawan panembahan sekar jagat Apakah kita akan mengundang lawan di dalam selimut sendiri? Kitambi menarik nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya Orang tua itu menjadi kehilangan harapan untuk dapat memujuk Bramanti Karena itu maka ia pun tidak mendesaknya lagi Sementara itu Ibu Bramanti masih juga terisak Hatinya serasa menjadi terluka Ibu Berkata Bramanti Aku sama sekali tidak ingin melukai hati ibu Namun sebaiknya ibu tidak sekedar berbicara dengan perasaan seorang ibu Tetapi aku berharap Ibu memandang ke dalam lingkungan yang lebih luas Lingkungan keluarga kita yang kecil Dan keluarga seluruh ketemangan tadi sari Ibunya sama sekali tidak menjawab Aku minta maaf ibu Bahwa kali ini aku terpaksa menyulitkan perasaan ibu Tetapi aku harap Ibu pun dapat mengerti Ibunya masih tetap berdiam diri Bramanti pun kemudian terdiam untuk sejenak Betapa berat perasaannya Menghadapi persoalan yang ternyata datang terlampau cepat untuk dipecahkannya Di kepalanya Seakan-akan berputar bayang-bayang kakaknya Panggiring Ibunya Kitambi dan bahkan ayahnya yang sudah tidak ada lagi Meskipun sudah terlampau lama peristiwa itu terjadi Namun seakan-akan tergambar jelas Betapa buruknya hubungan antara kakaknya Panggiring Dengan ayahnya itu Dan yang semakin jelas pula Mengatasi semuanya adalah bayangan Ratri yang selalu bertanya kepadanya Kapan Panggiring kembali Tidak Ia menggeram di dalam hatinya Panggiring tidak akan kembali Bramanti mengangkat kepalanya ketika ia mendengar suara ibunya diantara isak tangisnya Jadi kau sudah mengambil keputusan Bramanti Terpaksa ibu Aku tidak bisa bersikap lain Ibunya menarik nafas dalam-dalam Apa boleh buat Kalau ia memaksa Bramanti untuk menerima Panggiring Maka akibatnya akan semakin parah Seandainya keduanya berkeras hati Maka akan mungkin sekali terjadi benturan diantara mereka Siapa yang menang dan siapa yang kalah Baginya akan sama saja akibatnya Keduanya adalah anak-anaknya Karena itu Biarlah ia mengorbankan dirinya Ia sendiri yang akan menolak kedatangan Panggiring Biarlah ia memikul akibat dari penolakan itu Biarlah Panggiring marah kepadanya Dengan demikian Ia akan dapat menghindarkan pertengkaran antara kedua anaknya Karena itu Ketika ia sudah tidak dapat mengharap untuk membuka hati Bramanti Perempuan tua itu pun berkata kepada Kitambi Kitambi Aku sudah berusaha untuk meyakinkan Bramanti Bahwa sebaiknya Panggiring dapat diterima Tetapi ia mempunyai alasan-alasan untuk menolaknya Karena itu Maka sebaiknya Kitambi mengatakan kepadanya Bahwa sebaiknya ia mencari tempat yang lain Katakan kepadanya Bahwa aku Ibunya Bersyukur kepada Tuhan Bahwa ia telah meninggalkan dunianya yang kelam itu Namun saya Bahwa rumah ini Tidak dapat menampungnya lagi Kitambi menundukkan kepalanya Alangkah beratnya untuk mengatakan hal itu kepada Panggiring Ia adalah orang yang menyebut dengan penuh pengharapan Agar Panggiring dapat mengisi kat demangannya Yang sedang selalu diganggu oleh panembahan sekarjakan Tetapi ia gagal Terbersih seperti kekecewaan Kitambi atas Bramanti yang selama ini dikaguminya Memang orang tua itu pun menyadari Tidak ada seorang pun yang sempurna Dalam segala hal Bramanti yang rendah hati Berperasaan halus yang tidak mendendam itu Meskipun ayahnya telah terbuluh dengan cara yang mengerikan Tetapi ia tidak dapat membuka hatinya Untuk menerima kakaknya Kakak seibu Tetapi Kitambi dan ibunya Tidak dapat melihat isi hati Bramanti dalam keseluruhan Mereka tidak dapat melihat alasan-alasan yang sebenarnya Tersembunyi di dalam hati anak muda itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya Sampai Jumpa 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 Terima kasih.